selamat menikmati datuk berkai guys oh iya ada datuknya ya guys ya bener kayaknya ini guys ya dan ini daripada bangci live guys jangan lupa like share komen dan subscribe linknya ada di deskripsi support terus guys ada pembahasan-pembahasan menarik di channel beliau masya Allah langsung saja guys kita play videonya let's go masya Allah asli Arab banget ini jangan dia kejar bangcik sudah lah ni aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello hello apa khabar semua baik welcome back to bangcik live ok hello jangan terkejut bangcik bukan berada di Malaysia bangcik masih berada di kota Mekah sebenarnya nak review tempat ni sebenarnya dah lama tutup tapi bangcik dapat rasakan tiba-tiba bangcik datang tiba-tiba dia buka katanya baru 2-3 hari dia buka untuk jemaah kembali dan ini sebenarnya kalau selepas corona hari tu memang dia buka untuk jemaah tapi dalam proses perbaiki ataupun proses baik pulih dan sekarang ni kita berada di wadi datuk berkat milik orang Malaysia sendiri oh my god milik global tiba-tiba sedia berhad insyaAllah alhamdulillah para-para jemaah semua dah boleh menikmati unta dan juga sebenarnya dia ada kat sini juga ada restoran insyaAllah siapa yang pernah datang akan rasa akan rasa rindu pada tempat ni ya Allah siapa yang buat pergi dekat masjid Udiabiah biasanya akan singgah di sini tapi kita akan review daripada depan kita akan review daripada depan insyaAllah wah dah bisa naik kuda juga dah lama dah jumpa jika ni boleh naik kuda dah lama nanti alhamdulillah khabar baik Alhamdulillah kita tengok kat sini tengok banyak bas-bas dari jemaah dia kira lebih kurang 20 ke 30 bas jemaah juga hadir ke sini kalau majlis Udiabiah sebenarnya daripada ujung sana dalam lebih kurang 4 km dia masuk ke dalam daripada majlis Udiabiah kangen banget sih guys asli ni pintu masuk dia terus je kita masuk terus disajikan dengan ladang unta Assalamualaikum Assalamualaikum takpe buat kerja dulu buat kerja dulu tengok ni adalah kuda-kuda yang ada dibanggakan juga lah kuda-kuda ni milik orang kita sendiri Masya Allah tengok kuda dia bermacam-macam jenis ada Arabic kalau siapa-siapa nak kenal muka muka kuda Arab ni ni dia punya ni dia tu nampak dia macam kasar sikit muka dia macam kasar sikit ni kuda Arab yalah Bancik pun dah lupa Bancik dah pernah review satu-satu ekor ni tapi lupa atas nama dia semua kuda-kuda ni pun malu pula hari ni 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 kuda Arab dia muka dia tengok muka dia lebar sikit ha 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 faham baik kan kuda-kuda ni ok 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 hari tu Bancik pernah tunggang ni nanti kita akan tengok lah nanti kita tengok dia free saya dulu waktu di sana itu guys ya belum ada kayaknya ni apa-apa sudah ada gitu guys ya tapi memang ketika di apa namanya Udaybiah gitu gitu guys ya itu memang kayak gitu gitu banyak sekali soalnya tempat-tempat yang mungkin saya belum tahu guys waktu itu tapi udah lama banget ya dia review satu-satu nama kuda ni tengok ni kuda Arab dia berbeza sikit dengan kuda orang putih kuda orang putih dia panjang ni betul-betul ni betul-betul muka Arab ni oh iya betul beda guys ya Arab banget tak selik kita susah sikit ok jom ok Bancik sebenarnya datang bersama dengan keluarga kat sini tadi kan Bancik dah hantar dia orang pergi makan ok pergi makan dekat-dekat tempat makan jom kita pergi tempat makan dia ni tempat makan dia tempat dia seronok lah kat sini ada lah kat sini makanan-makanan Melayu itu yang kalau nak semua yang sunat duha ataupun malam-malam ada aktiviti kita boleh solat kat sini dan buat aktiviti kat sini sebenarnya dia ada juga saya dia ada juga package catering malam-malam menjamu kita boleh nanti boleh lah letak nombor telefon ataupun boleh contact siapa yang kat sini sekejap nanti kita jumpa insyaAllah nak ambil gambar ke apa boleh sekejap kita stop sekejap kita dah sampai stall yang pertama ini yang susah nak cari oh roti canai alhamdulillah roti canai favourite roti canai sekali tebas kita bang tengok boleh buat canai terkebang tak boleh tak boleh eh sangkut sangkut kat atas eh guys ini roti canai di di Arab saya Allah enak wangat asli Allah sekarang enak banget di sana ya ada bumbung tapi sebenarnya kalau ticana terkebang yang bacik tengok diorang buat show tu diorang guna tepung yang lain bukan tepung yang sama lah dengan makan-makan ni sebab dia tebal sikit dia bagi liat sikit tengok memang sedap ni sebenarnya kena pula kari apa tu kari ayam kari ikan kari ikan nak ikan sekali lah lepas ni macam di macam di Malaysia oh my god enak banget petai tu tak petai petai sendiri ke apa petik ke apa takde lah sahaja je ada ayam apa ni ayam kicap oh my god ni masakan Malaysia lah ni nasi putih apa nasi goreng kata nasi dagang nasi dagang takde hari ni kat sana tu ni apa apa ni motai ni apa bubur bubur boleh lah beli nanti sejap lagi boleh lah buka boleh buka boleh buka tak boleh buka tak tengok motai sambal udang ni oh sedap wah ada sop dengan sambal je takpe jadi kita try kita beli bungkus boleh masuk microwave kan lepas tu kat kaunter ni sambal udang ni boleh menambah kilo ni kalau datang sini ni betul lah dan yang special lah kat sini ada air balang air balang air balang juga ada guys sya Allah bagi teh satu teh tarik insyaAllah ok oh taste nya Malaysia guys sya Allah air katira ke oh air katira katira ok nanti saya banyak ok 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 ini teh ice itu nescafe ice nescafe ice air hanggo rozel air rozel oh my god air balang ya Allah kalau lepas tu dulu ada lidah buaya kan kalau dulu-dulu lah pasal zaman-zaman takde jemaah hari memang dia layan VIP boleh eh takpe takpe alamak panas-panas panas dia tarik ni lepas tu sini ada wuih ada tapal ada tapal ada kuih akok tu eh makcik-makcik lah yang jual ni Allah seronok oh ice cream ni ikuan ni haa jap boleh minta satu tak sampai buat kat sini ke ice cream ni oh buat kat sini tak ambil strawberry ke dah ni ada lagi eh ni keras yang betul-betul ice cream nanti kejap lagi saya bayar ok haa satu ice cream ni berapa eh haa haa ok ni berapa dia haa kejap lagi saya bayar lima dia ice cream strawberry kita tengok haa seronok lah guys macam di kedai-kedai Malaysia lah ni haa musang king satu haa kat Saudi ada durian ini semua seluduk 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 durian tapi takpe sekarang memang dia ada dah komisial betul-betul bukan zaman dulu-dulu durian takde bau ok alamak tak sampai haa sekejap kita tengok ada strawberry ada strawberry nak strawberry ke musang king haa musang king haa cedok kat sini tengok yang musang king ni berapa ingat musang king kalau kecil bekal kecil berapa berapa yang bekal kecil 15 ok takpe eh murah eh sementara tunggu musang king kita hantar dulu teh tarik haa ok can yes ice cream konsekensi ok ni ada sudu lah dalam ni dah siap dah sudu haa ice cream musang king ada ice cream strawberry ada jom eh seronok lah guys haa ni menu bancik hari ni apa tu dia punya nasi lemak ayam masak kicap oh my god asli bikin bikin ngiler guys asli boleh sedap nasi tu sedap Bismillahirrahmanirrahim ya Allah berapa ringgit kejap lagi sebab pancik makan dulu hmm sekejap lagi sekejap lagi ya Allah ada susu runta oh sedap susu runta cari ladang Bismillah pancik makan dulu nanti kita review lagi tempat ni ok naik ok tengok memang kat Zureen punya tengok eh bismillah oisod ikan tenggiri masak lemak ada petai eh haa itu yang laju Zureen silah aduh enak banget tu guys terasa macam kat Malaysia kak terasa macam tiap-tiap pagi kena pergi sini kak tahu tak apa haa tengok lah abad kik kata dah habis dah masak kicap tadi memang terasa oh my god Allah ada juga ternyata di sana guys say Allah tadi kita nak review teh tarik kita nak review nasi lemak kita nak itu itu macam biasa tapi yang luar biasanya kita ada susu unta susu unta susu unta fresh daripada ladang botol pun packaging cantik Alhamdulillah kita tengok kat sini ok jom kita buka haa jap riski riski boleh buka tak angka pegang ni lah boleh tak haa ok riski haa terima kasih terima kasih ok jom kita try minum camel milk bismillah sedap sedap dia sebenarnya memang dia ada hanyi-hanyi ada apa hanyi-hanyi unta tapi banci pun dah lama tak minum yang komisya pun macam ni rasa yang fresh pun macam ni rasa kalau kat komisya tu kita boleh pilih dekat bin daud rasanya bin daud betul kalau lagi enak tu yang agak dingin guys yang dingin enak banget kita tak beritahu dia ni camel punya camel milk semillah sedap tak rasa lain tak dia rasa-rasa lain ada macam siapa yang biasa minum apa susu susu kambing tu dia rasa-rasa macam tu sama-sama ok jom kita pergi bayar lepas tu kita pergi jalan-jalan dengan anak kita tengok kat sini juga ada air pancut pancut kosong je dan selain pada tu kita boleh juga belajar apa ni belajar kebudaya budaya arab ok lepak lepak-lepak kat situ tapi agak gelap juga lah tapi takpe kita boleh tunjuk lah ini adalah kerusi arab lepak-lepak dalam betul lepak-lepak tengok lah boleh makan boleh minum kita boleh je minum kita ambil dekat situ kita tarik ataupun kita minum kat dalam dan juga jom kita jalan-jalan tengok unta pulak ok jom seronok guys tengok unta sana tu udah hampir semuanya rata-rata udah hijau pakai rumput sintetis kan rumput biasa rumput biasa bukan sintetis unta-rata unta 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 sini dia sebenarnya jadi ada suara dijah tu banci terpaksa dokong dia sebenarnya oh my god sebabkan banci terlupa bawa dia unta slipper oh slipper unta ok tengok unta tengok jadi unta-unta ni lah dia orang ambil macam tu tengok macam tengok yang ni kenapa tu ni ada susu ada anak bila ada anak je ada susu masih telah dia ambil susu unta yang kita tadi tu yang kita minum tadi tu tu boleh ambil dia punya grass tu ambil grass dia grass dia bagi dia makan ok tak apa boleh nanti kita taruh je duit dalam tabung tu bagi dalam siapa-siapa kat sini dia takde cas apa-apa nak masuk ke sini tapi kita letaklah duit dalam tabung bagilah apa-apa majulah tak berani tak berani beranilah kita kena didik anak-anak betul ok try ok tu banyak yang nak tu banyak yang nak tu di jantar good good sini lah try good rapat-rapat sikit dia tak makan orang kambing kambing ok ok Aiden nak kambing pula jom kita tengok kambing pula tengok jom ok kita tengok kambing pula ada kambing juga kambing pun ada macam-macam jenis sini kita panggil hari yang putih ni kalau yang tu panggil mirza yang ada tanduk tu mana yang tanduk tu panggil mirza ni macam kampung punya lah ok kalau bancik salah sebut tu tolong betulkan tapi kalau kita kat Malaysia lah kita panggil kamping Malaysia yang ni dia panggil hari dan ni paling istimewa dia adalah Himar kedai iya guys tadi makanan unta yang disediakan ataupun makanan kambing yang ni juga yang sekarang ni tengah menghijau dekat bukit-bukit sekarang dekat bukit-bukit atau pada pasir inilah kita panggil makanan memang makanan kambing ok jom kita pergi bagi makan jom you want ambil yang big lah jangan ambil yang tu ambil big ambil yang big sikit kecil banget ambilnya ambil big sikit jangan ambil yang banyak lah banyak lah banyak sikit macam ni nah nah ok jom ok ok nah adik ni ambil ni ok jom ok jom jom aden aden nak bagi nak bagi ship jom kita pergi dekat ship ok seronok mana ship aden pun nak bagi pun selai je kasihan oh ini kambingnya tawar mana boleh ship ni tengok eh dia senyum kalau kita perasan kenapa unta ni dia diikat saya tak faham juga ni biasanya kepala dia orang kepala dia orang kalau kepala ni pergi mana-mana dekat situlah dia akan berada ok macam itulah kelompok dia dalam sekawan unta mesti dia mesti ada ketua oh begitu tak bukan ketua dia yang kena ikat tu kat belakang tu ok jom kita pergi tengok apa ni kasihan ya guys kalau diikat oh i kalau ni kalau ada apa teh arab ataupun kopi gawa ni memang enak ni dekat sini juga ini biasa digurun-gurun kayak gini guys walaupun ini kita nampak macam Malaysia tapi dia masih mengkalkan ciri-ciri arab betul betul inilah kemah-kemah yang berada di padang pasir dan kemah-kemah ni lah tempat dia orang tidur dia ada memang untuk melayan tetamu seperti inilah jom adik duduk sana kita ambil gambar duduk ok good girl kalau kita tengok dekat sini sukarelawan pemuda dia panggil apa tu squad muda dia panggil sukarelawan muda muda apa squad muda apa tak ingat dah remaja pembela rumah yang biasanya menjaga wadi ni daripada global equine tengoklah dia punya tu sebelum masuk dia akan bagi briefing dulu apa yang ada dekat sini semua lepas tu baru dia buat pelepasan jadi pergi yang bagi grouping tu kita kena tunggu dululah step by step ada memanahnya juga ya Allah lengkap di sini apa ni sukan memanah iaitu sukan sunah kebanyakan kat sini dia boleh kuda dia boleh unta dia boleh kambing dan juga memanah ni antara sunah-sunah yang Nabi suka buat iaitu memanah bila kambing bila kambing dengan unta semua keren asli keren banget guys ya Allah tengok abang tu main tengok rapat kena ni dah lama tak manah ni tu yang nak manah tu kalau siapa minat suka manah tu memang kalau dapat ni lepagian ni pun ada zoo mini zoo yang menarik dia adalah kucing-kucing yang dia belah memang kucing-kucing dia memang cantik-cantik ya kalau di sana kucingnya bagus-bagus guys asli tapi ini kenapa kucing yang tidur semua tak tahulah boleh masuk ketidak angka buka pintu dia tak ada tulis dia dalam masuk boleh lah tu jom jom kita kita tengok belakang ni kat belakang ni pun ada tutup betul tutup betul ok nanti kucing lari ok dekat sini juga dia ada apa ni ada air terjun air terjun dan juga ikan katanya ikan talapia penuh kat dalam ni last bancik pergi air terjun tak ada lagi tengah renovasi ok sebab tu tak tahu ni lah ada dalam ni wah anakku senang banget ni guys di sini guys asli jom tengok air terjun air terjun ni bukan air terjun sebelumnya jadilah tapi ada dia buat dia buat ni kolam talapia tapi tak nampak pula kan kena bagi makan iyalah kena bagi makan talapia kita tengok sukarelawan mengajar selari dengan apa kita nak attack tapi ni jemaah bukannya orang sini ni jemaah sahaja je lepagi kan sambil-sambil tu kita suruh dia jaga anak supaya budak-budak ni nanti manalah tahu balik Malaysia boleh berminati sukan memanah betul-betul sunnah saya juga senang guys silahnya memanah ini senang banget asli kat sini dia punya kairapan ada ini Malaysia juga ya wow dia Dubai jelajah dia orang bersampai dia ni international branch dekat sini dan kelebihan dekat sini juga sebenarnya kita boleh sewa selet-selet ni ada Ulu Badal Kici Abdal Sari Saltok Haji Baryam Al-Wali kita boleh sewa sebenarnya dulu banci datang di tengah-tengah buat dan selet ni kita boleh untuk kalau tiba-tiba nak bermalam nak bersama-sama dengan dia orang menguruskan ladang akhirnya menikmati berada di Wadi Datuk Berkat ni boleh sewa harga dia berapa nanti kena kontak sendirilah daripada sini daripada pihak Wadi Datuk Berkat sendiri masih pukul 12 eh pukul 12 masih lagi ada yang datang lagi dah hampir pukul 12 sebab hari ni rasanya hujan pagi tadi jadi agak kelewatan bas-bas mengambil jemaah ok ok betul-betul kita kacau lah ustaz mikdam ustaz mikdam tadi kuda dah simpan kuda dah simpan kuda dah lapar tadi tuan dia dah makan kuteri canai saya suruh banci jayat tadi so control tapi saya sekali kita datang tak boleh control nanti besok dia datang pergi ni beli ni kat sini memang makanan kuda ke sekali dengan makanan lembu sama je lain eh memang khas untuk kuda mahal lah satu bag 78 riyal satu bag jadi kalau siapa-siapa yang datang Wadi Berkat inilah duit duit sumbangan tu daripada kesinilah kesini jangan risau kita beli-beli kita beli makanan ni semua menggunakan duit sumbangan dan sebenarnya dengan duit Wadi Berkat sendirilah itu yang paling utama tapi jangan rasa rugi untuk kita menyumbang jangan rasa rugi ya buat makan gudak sebab masuk dalam ni adalah percuma sahaja ustaz Mikdam eh percuma kan percuma sahaja tengok kita tengok kita kacau ustaz Mikdam bagi makan hos sambil makan pelet ataupun makan dedak dia bagi makan juga ni apa ni sayur sayur jerami 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 ni mahal tak ini kalau kat sini harap dia panggil Barsim Barsim adalah kain-kainnya ini dia Alfa Fahe Alfa Alfa Fahe Alfa Fahe oh Alfa Fahe Barsim Barsim ditanam di utara Saudi tanam utara Saudi sendiri oh ingat oh baci ingatkan jerami ataupun kita panggil biasa jerami lah kan di ekspor di import ditanam di apa diambil daripada import daripada export lah import ke export baci tak lupa tapi ini sebenarnya daripada Saudi sendiri keluaran Saudi jadi kita yang apa yang dekat tabuk tu yang ada bulatan-bulatan ni lah dia lepas tu baby tu bila tu lahir tu 2 bulan 2 bulan dah gede baby kuda baru 2 bulan ni lucu gede juga 2 bulan sekitar jangan terkejut kita tengok ada banyak lampu-lampu kat sini ni memang orang Arab memang banyak lampu macam ni tapi sebenarnya akan di on malam-malam jadi banci dah tanya tadi harga dia harga 1 shellet tu dalam 700 full board satu keluarga iaitu siap makan siap apa 700 satu tu dalam satu keluarga insyaAllah tanya berapa orang dia ke satu keluarga dia kira macam tu dan dekat sahaja dengan apa ni tempat restoran apa ni tempat makan lah kita panggil food court dia dekat sini ada cincin ada cender mata lah ada cender mata ada minyak wangi ada apa ni minyak urut minyak urut ikwan sendiri ostrich oil rosat rosat kat Malaysia dibawa daripada sini cuma unta dengan aiskrim je daripada sini lepas tu adalah kalau kicir-kicir ni dan juga tasbih dan juga sejadah minyak wangi pun boleh ayah camel ok dan sebenarnya ada coffee house nanti kita akan sebelum keluar kita pergi coffee house dia kita tengok macam mana jom kita masuk dia punya coffee house oh ini pas masuknya tadi wah menyenangkan ni kita tu kita just masuk untuk review je boleh jalan ni oh tak buka oh takde orang kot oh tutup dia siapa-siapa tadi dia punya coffee house dia tak buka tapi tak apa ok lah bancik pun rasa dah lama pun ataupun dah cukup lah bancik buat review hari ni seronok ke asli seronok banget dapat melepaskan kerinduan eh kepada semua sahabat-sahabat kepada wadi berkat dan juga kita tengok tengok dia bagi ikut mana ni ikut corong je ok dan satu lagi kalau siapa-siapa yang jemaah DIY ke yang datang secara pribadi pun boleh hadir ke sini tak semestinya under travel untuk makan pagi untuk makan pagi tiap-tiap pagi pun boleh insyaallah dekat je dengan oh begitu cara makannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh vlog yang akan datang bye-bye bye ok guys sudah selesai videonya dan itulah tadi guys ya Allah kangen banget guys ya suasana disana itu sangat-sangat menyenangkan sekali guys ya ketika saya juga tinggal disana ya kan bawa jemaah dan rata-rata yang saya bawa itu jemaah malaysia guys ya jadi saya kayak wow jadi kangen banget ya berjumpa dengan jemaah-jemaah ya bersosialisasi dengan jemaah terus membawa jemaah itu keliling wah seronok banget oke guys itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai terima kasih banyak saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe kepada Bangci Live linknya ada di deskripsi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax